Terima kasih untuk anak-anakku, semua 3 dari mereka, saya tidak menganggap mereka, tapi saya menganggap Anda. Ya guys, ayolah semangat. Anyway, dalam video kali ini, kita bakal bahas tentang informasi soal celebrity Hollywood. Dan langsung aja yuk, kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama, kita bakal bahas dulu tentang Cardi B ya guys. Dimana belum lama ini, Offset, yang merupakan suaminya, menuding bahwa Cardi B itu tidur sama pria lain saat lagi mengandung. Waduh, 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 kok bisa ya muncul tudingan seperti itu? Yuk, mari kita cari tahu alasannya bareng-bareng. Nah guys, untuk informasi saja, mungkin ada juga yang masih belum tahu. Cardi B sendiri belum lama ini melahirkan bayinya di tengah proses perceraiannya bersama dengan Offset. Ada pun untuk sang rapper mengajukan gugatan cerai terhadap Offset pada akhir Juli 2024. Gugatan cerai itu terjadi satu hari sebelum dirinya mengumumkan tentang dirinya yang mengandung anak ketiganya. Dalam mengunggahnya di Instagram, yups, unggah yang ini pada tanggal 1 Agustus, Cardi B mengunggah foto dirinya yang lagi dalam kondisi hamil besar. Postingan tersebut disertai dengan caption yang diduga menyinggung akan perceraiannya. Nah, lebih lanjut, Cardi B pada kali itu menuliskan seperti ini guys. Setiap akhir akan selalu ada awal yang baru. Oke, dapat digadis bawah, setiap akhir akan selalu ada awal yang baru. Jadi guys, netizen itu merasa bahwa akhir yang dimasukkan di sini adalah tentang perceraiannya. Atau akhir kisahnya bersama dengan Offset. Sementara untuk awal yang baru, itu merujuk kepada kelahiran anaknya nanti. Begitu. Terus kita baca lagi postingannya. Aku sangat bersyukur telah berbagi musim ini denganmu. Kamu telah membawakanku lebih banyak cinta, lebih banyak kehidupan, dan yang terpenting memperbarui kekuatanku. Mengingatkanku bahwa aku bisa memiliki semuanya. Kamu telah mengingatkanku bahwa aku gak perlu memilih antara hidup, cinta, dan gairahku. Aku sangat mencintaimu dan tidak sabar untuk melihatmu. Menyaksikan apa yang telah kamu bantu, aku capai. Apa yang kamu telah dorong aku untuk melakukannya. Jauh lebih mudah untuk menghadapi likaliku, belokan, dan ujian hidup dengan berbaring. Tetapi kamu, saudara laki-laki muda, saudara perempuanmu telah menunjukkan kepada aku mengapa penting untuk terus maju. Jadi kesimpulan dari posisi ini adalah Cardi B itu mengatakan nih guys, bahwa anak-anaknya itu telah membantunya untuk melewati segalanya. Sesulit apapun itu. Dan guys, usah menunjukkan gugatan cerai kepada sang suami ini, media Facebook itu menyeratkan bahwa ada rumah perselingkuhan yang mungkin memiliki hubungan dengan gugatannya Cardi B. Namun, perwakilan dari Cardi B memberitahu media people bahwa keputusan untuk mengakhiri pernikahan mereka tidaklah didasarkan pada rumor perselingkuhan, tetapi sudah lama ditunggu. Kemudian, ada seorang teman dari sang rapper tersebut mengatakan bahwa percayaan itu adalah sesuatu yang telah mereka diskusikan dan bicarakan selama beberapa waktu. Sang teman lantas mengatakan bahwa dia atau Cardi B sangat tenang tentang segalanya dan dia itu fokus pada anak-anaknya. Dia gembira dengan bayi yang akan segera dilahirkan dan dia sedang melakukan rekaman. Jadi, semuanya terjadi dengannya sebenarnya cukup baik. Pada kala itu, temannya juga menjelaskan nih guys bahwa Cardi B dan Obsess sudah memiliki masalah selama tidaknya satu tahun atau lebih dan perpulsa mereka bersifat damai. Lebih lanjut, dia menceritakan, Kami telah melihat mereka putus, kembali bareng lagi, putus, kembali bersama. Dan rasanya, kami hanya ingin dia berpegang teguh pada keputusannya dan menikmati hidupnya. Dia pun lantas mengatakan seperti ini kepada Cardi B guys. Kamu sangat sukses, kamu telah melakai jauh dalam karirmu, nikmati saja hidupmu. Begitulah nih guys, bagaimana statement dari temannya Cardi B mengenai perpisahan Cardi B bersama dengan Obsess. Namun nih teman-teman, meskipun untuk temannya kan udah mendegaskan ya bahwa perpisahan antara Cardi B sama Obsess itu bersifat damai. Eh, belum lama ini muncul nih guys, sebuah drama yang cukup panas di kalangan netizen. Cardi B sendiri baru saja melahirkan anak tiganya. Dan di tengah dirinya yang menyambut kelahiran anak tiganya ini, muncul sebuah isu nih guys bahwa Cardi B itu main belakang. Tudian itu muncul ketika dia melakukan live di Instagram. Dalam live tersebut, Cardi B mengatakan nih guys bahwa meskipun dia mencintai ketiga anaknya, dia menyesali waktu yang dihabiskan bersama dengan ayah dari anak-anaknya. Seolah-olah berbicara dengan Obsess, Cardi B mengatakan, Tapi, FU, aku menyesalimu. Aku terlalu baik untukmu. Aku selalu terlalu baik untukmu. Sejak kamu ingin mengancamku dengan omongan bahwa kamu ingin mengambil barang-barangku, kamu mau ambil barang-barangku karena aku move on? Move on. Kenapa kamu gak bisa move on? Begitulah ucap Cardi B dengan kesal. Aku gak. Opses sendiri yang mengetahui Cardi B lagi melakukan live di Instagram, di Instagram nih. Langsung guys memberikan balasan atas tuduhan istrinya tersebut. Opses itu menyerang balik dengan tuduhan lain. Kala itu, Opses mengatakan, Kamu bercinta saat ada baik di dalam. Katakan yang sebenarnya. Dan gak lama setelah tuduhan dari Opses, Cardi B beralih nih guys ke platform sebelah yaitu X. Di sana Cardi B menuliskan, Ended. Netizen lantar berspekulasi bahwa Cardi B seperti membenarkan bagaimana tuduhan yang dilontarkan oleh Opses. Namun setelah itu gak ada lagi nih guys dan melanjutan. Hanya itu saja. Dan gimana keberapa kalian? Apakah menurut kalian posisikan ini membenarkan tuduhan dari Opses? Lantar komennya di kolom komentar. Sementara itu, Cardi B dan Opses sendiri menikah pada tahun 2017. Setelah anak pertama mereka lahir pada tahun 2018, Cardi B sempat mengumumkan di bidang sosial bahwa dia sudah berpisah dari Opses. Namun pada tahun 2019, Cardi B dan Opses muncul sebagai pasangan saat menghadiri Crime Awards. Lalu pada tahun 2020, Cardi B menggugah cerai Opses. Tapi lagi-lagi mereka rujuk hingga rapper Crime Awards itu hamil anak kedua nih guys. Dan pada Juli 2024, terungkap, Cardi B kembali lagi menggugah cerai Opses. Meskipun demikian, keduanya masih bersama. Dan Opses menemani Cardi B yang melahirkan anak ketiga mereka. Lantas, bagaimana ya dengan sekarang ini? Apakah mereka akan berpisah atau kembali bersama lagi? Bagaimana pada pakalian? Lanjut ke informasi berikutnya, kita bakal bahas tentang Eminem. Terutama tentang beberapa lagu-lagu dari Eminem yang dituding menyindir P. Daddy. Eh kok P. Daddy sih? P. Didi. Belum lama ini ya guys, banyak banget loh netizen-netizen yang memuji Eminem dikarenakan lirik lagu P. Yul yang dituding menyindir P. Didi. Netizen-netizen lantas berkomentar bahwa mereka akhirnya paham dan juga mengerti dengan salah satu baik dari lagu tersebut. Setelah P. Didi didakwa dengan serangkaian kejahatan Opses. Netizen menyebutkan bahwa lirik Eminem dalam lagu yang dirilis pada bulan Juli lalu merupakan peringatan tentang tuduhan penyerangan seksual yang dilakukan oleh Didi. Ada penutusan rapper itu dengan P. Hawaii nih, mengisi liriknya dengan makna ganda. Makna ganda maksudnya kayak gini guys, lirik itu kayak terbuka gitu loh untuk lebih dari satu interpretasi. As you can see, disini untuk K. Mina menyiapkan baik lagu tersebut dengan menggunakan kata esai, lalu mengejak kata rapper. Tetapi, dia disini kayak menghilangkan satu huruf P-nya guys. Yang mana? Penghilangan satu P ini juga lantas membuat artinya berbeda. Rapper sama Rapper. Itu beda loh guys. Rapper ya Rapper. Tapi yang ini, oke liriknya ini, itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, artinya adalah Pemerkas. Lirik berikutnya yang juga membuat publik yang diterjengang adalah, dia memutar balikan kata esai untuk menyebut teman-temannya di pantai barat sebagai esai. Yang mana? Ini itu merupakan bahasa gaus Spanyol untuk teman. Berikutnya nih, variasi dari kata esai itu menjadi esai, yang merupakan singkatan dari kata yang merujuk ke perilaku kekerasan seksual. Dan yang gongnya adalah di lirik ini guys. Adapun terjemahan dari lirik tersebut adalah seperti ini. Tunggu, dia tidak mengajak kata Rapper dan menghilangkan huruf P bukan? So, untuk yang minum itu seperti kayak mau perjelas loh guys tentang bagaimana penghilangan huruf P. Seperti yang sudah kita bahas tadi, Rapper, ketika satu P-nya dihilangkan, itu udah beda makna loh guys. Sementara itu, untuk lirik ya, Lip out a P, Did He. Dissebut netizen punya fungsi ganda nih guys. Diduga bahwa P Did He itu digunakan untuk merujuk kepada nama P Didi. Emang agak mirip sih. P Didi dan juga P Didi. Hmm, jadi ngerang sih kalau netizen itu sampai curiga bahwa Eminem disini sengaja ingin menyebutkan nama P Didi. Dan guys, lagu Pius sendiri bukalah satu-satunya lagu yang dituding menyindir P Didi. Ada juga nih guys, lagu lain yang dicurigai kayak menyindir si Koms. Lagu yang dimasukkan adalah lagu yang berjudul Killshot. Ada sebuah bait rap. Bait rapnya kayak gini guys. Kels, hari saat kamu merilis lagu hits adalah di saat Didi mengakui bahwa dia merilis lagu hit yang membuat Pact ter-B word. Jadi guys, lirik rap itu seperti menyinggung tentang tragedi yang menimpa Tupac. Namun nih, di bagian akhir lagu ya, Eminem itu menarik kembali ucapannya dan berkata seperti ini, dan aku hanya bermain Didi, kau tahu aku mencintaimu. Ada pun untuk kamu sendiri nggak mengabaikan bagaimana lirik Eminem yang dianggap suggestive. Dan lantas membalasnya selama segmen yang dihapus dari podcastnya Joppa dan di Youtube. Selama podcast, dia mengatakan bahwa masalah dengan Eminem telah diselesaikan kok secara diam-diam di luar panggung. Dan mengatakan seperti ini, dia berkata, nggak ada yang perlu dikatakan tentang itu. Itu ada di tanganku. Dia liar. Hal lain yang memicu kontroversi lebih lanjut adalah ketika media menyoroti bahwa rapper Jay Electronica terlibat saat berselisih dengan Eminem dan mengunggah peringatan berani terkait sindiran terhadap Didi. Kala itu, Jay Electronica menuliskan, Beraninya ya, kamu menuduh Didi nggak bewa Tupac. Sebaiknya kau berhati-hati, nak. Sebelum aku datang merobohkan menara gadingmu seperti Sulaiman merobohkan Templar Knights. So, gimana nih guys? Kalian sudah melihatkan bahwa beberapa lagu dari Eminem itu seperti dituding menyindir PDD. Dan melihat bagaimana hal tersebut, ada netizen yang lantas membuka topi diskusi di Twitter, di mana disini ada yang mencucikan nih guys, kenapa untuk Eminem itu nggak disentuh oleh PDD. Netizen itu lantas mengatakan guys, bahwa hal itu dikarenakan ada Dr. Dre dan juga Pipticen yang ada di belakangnya Eminem. Dan untuk sebenarnya bagaimana postingan tersebut, aku pun kayak keipu ya, apa sih hubungan antara Dr. Dre terus Pipticen sama Eminem? Dan emang kenapa kalau ada Dr. Dre dan juga Pipticen di belakangnya Eminem? Apakah Didi takut dengan mereka? Jadi gini guys, berdasarkan informasi yang aku dapatkan ya, ternyata nih, selama bertahun-tahun, Eminem itu telah menjadi sahabat karibnya Dr. Dre dan juga Pipticen. Dan untuk PDD, apakah dia takut sama Pipticen ataupun Dr. Dre? Aku nggak tahu sih guys ya, lebih jelasnya kayak gimana, tapi ada beberapa hal nih yang aku temui. Perlu kalian ketahui bahwa sebelumnya di hip-hop ya, ada persaingan yang namanya adalah The East Coast dan The West Coast. PDD, Jay-Z, hingga The Notorious Big itu berasal dari East Coast, sementara untuk Dr. Dre, Snoop Dog, hingga Tupac itu berasal dari West Coast. Titip fokus dari persaingan tersebut adalah perseteruan antara rapper berbasis di Pantai Timur, yaitu The Notorious Big yang dikontrak oleh Pab Didi dan label mereka yang berbasis di New York City, yaitu Bad Boy Records dengan rapper yang berbasis di Pantai Barat, yaitu Tupac Shakur yang dikontrak oleh Shoot Knight dan label mereka yang berbasis di Los Angeles Dead Row Records. Namun nih teman-teman, untuk Tupac Shakur dan juga The Notorious Big itu meninggal dalam sebuah insiden. Setelah itu, perseruan itu lantar segera berakhir dengan pertemuan puncak perdamaian pada tahun 1997 atas perintah pemimpin Nation of Islam yang bernama Louis Parahan. Dan guys, pada tahun 2016 nih, Didi mengundang Dr. Dre dan juga Snoop Dogg untuk naik ke atas panggung pada malam terakhir Bad Boys reunion tour di Los Angeles. Di tahun 2017, di saat perilisan dokumenternya yang berjudul Can't Stop Won't Stop, Sandy D. Combs itu tampil di Kimi Kimo Live. Dan dalam kesempatan itu, dia menyinggung tentang perseruan East Coast versus West Coast. Dan dia juga berbicara soal bagaimana dirinya yang mengundang Snoop Dogg dan juga Dr. Dre untuk naik ke atas panggung pada malam terakhir Bad Boys reunion tour di Los Angeles. Kala itu, Didi mengatakan, kamu harus mengerti, itu adalah salah satu hal terbesar yang terjadi dalam budaya kita. Saat ini, kita hidup dalam hasil budaya hip-hop. Kedengarannya gila, itu adalah perang timur-barat atas musik. Orang-orang nge-bey word dan ter-bey word dan kami menghadapinya dalam film. Itu adalah sesuatu yang begitu serius dan begitu surrealis dan begitu malang dan begitu menyedihkan. Tetapi, itu adalah sesuatu yang harus kami hadapi. Tidak seperti itu lagi, kami semua takut. Terkadang, hal-hal dalam hidup bisa jadi tidak terkendali. Kami tidak pernah ingin punya masalah dengan satu sama lain. Kami semua saling mengagumi dan itu hanya sesuatu di zaman itu yang menjadi tak terkendali. Kami semua berteman sejak saat itu. Alright, jadi sepatutlah bagaimana statement dari PDD. Well, dari hal ini sebenarnya aku dapat menyimpulkan ya guys kenapa untuk ke Eminem mungkin nggak tersentuh gitu. Meskipun, dia ini kerap kali tuding menyedihkan PDD. Alasannya adalah ya dikarenakan untuk West Coast sama East Coast kan udah damai. Kebayang nggak sih kalau ada something yang terjadi dengan Eminem? Kebayang nggak? Impact-nya apa? Dampaknya apa? Apa yang akan terjadi ke depannya? Udah kebayang? Di sisi lain, sahabat dari Eminem yaitu Pipi Sen lagi menggarap dokumenter nih tentang kasusnya PDD. Kepada Faridji, Pipi Sen, dan Stapleton menyatakan ini adalah kisah yang berdampak besar pada manusia. Ini adalah narasi kompleks yang mencakup beberapa dekade. Bukan hanya berita utama atau klip yang telah dilihat show ini. Kami tetap teguh dalam komitmen kami untuk menyuarakan mereka yang tidak bersuara dan untuk menyajikan perspektif yang autentik dan bernuansa. Meskipun tuduhan tersebut mengganggu, kami mendesak semua orang untuk mengingat bahwa kisah Senkom sebuah kalah kisah lengkap tentang hip-hop dan budayanya. Kami bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan individu tidak menutupi kontribusi budaya yang lebih luas. Wah, jadi gak sabar sih untuk melihat bagaimana dokumen ter yang akan menjelaskan tentang kasusnya PDD ini. Dan gimana nih guys seberapa kalian akan hal yang satu ini? Ntar komennya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi ya guys di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Yusul Kimami dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksi ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktifitas. Goodbye everyone and bye-bye.